Intro Belum ada tindak lanjut, DPD Teringgalek kembali sentil era sudah dokter Suromo Teringgalek terkait rencana penataan warung di sekitar rumah sakit Meski pada tahun lalu direncanakan akan dibuatkan food cart namun hingga saat ini rencana tersebut justru tidak muncul pada perencanaan APBD tahun 2022 Mengacu keterangan ketua komisi 4 DPD Teringgalek terkait menjamurnya warung di pinggir jalan sekitar IGDR Studio Dr. Sudomo ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu Dalam hal ini DPRD sudah pernah mengingatkan agar pihak ERA Sudi segera menertibkan dan melakukan penataan Sehingga penertiban ini tidak berarti melarang pedagang untuk berjualan tapi menata dan memfasilitasi mereka agar lebih terlihat tertata Lebih lanjut ketua komisi 4 DPD Teringgalek Soekarudin menyampaikan tahun lalu pihak ERA Sudi pernah menyampaikan akan dibangun food cart Namun hingga saat ini rencana tersebut hanya tinggal rencana Pertahun lalu pihak ERA Sudi juga pernah mengaku terkendala status lahan aset yang ada di lokasi tersebut Hal ini sudah berhasil dimediasi bersama DPRD dan pihak terkait Artinya terkait status aset sudah tidak ada masalah Namun proses penataan pedagang belum juga dilakukan Kemudian khusus untuk penataan warung yang di depan IGD Yang berusaha sendiri yang dipinggir jalan Ya itu sudah lama banget Kita ingin itu ditata tidak berarti itu diberhentikan lumpat rezekinya orang tidak Tapi ditata tidak disana Disiapkan dimana tempatnya dengan pola apakah dengan pola membayar perbulan apa gimana Dibangunkan apa bangun sendiri kita siapkan lahan atau gimana Ini sudah lama banget Kita sampaikan kemarin pada saat beberapa bulan yang lalu Juga bahkan beberapa tahun yang lalu sering kita ingatkan Ada rumah sakit tapi sampai hari ini juga belum Dulu pernah ada rencana dibikinkan food court Tapi ternyata juga rencana tinggal rencana Itu titik berlaku kita Kemudian kalau yang lain tak pikir hal-hal yang lancar Kaitannya dengan kendala yang tahu rumah sakit Yang tahu rumah sakit Beberapa bulan Tahun lalu lah Tahun lalu Pernah kita sampaikan Itu yang menjadi kendala Kaitannya dengan aset Dan kemarin sudah kita Waktu itu kita pertemukan Dan katanya sudah ada titik temu Tapi pelaksananya sampai hari ini Kita lihat perencanaan di Di ABB di tahun 2022 juga belum muncul Maknanya berarti kan Belum ada eksekusi kan begitu Soekaruddin juga menambahkan Terkait penataan ini pihaknya menyerahkan Sepenuhnya kepada pihak rumah sakit Apakah akan dibuatkan tempat dengan sistem sewa perbulan Maupun disediakan tempat kemudian pedagang membangunnya sendiri Intinya komisi 4 meminta agak penataan ini segera dilakukan Dan pedagang yang berjualan tidak terkesan liar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!